Bang, apa aja sih syarat yang harus kita penuhi untuk menjadi pelapak digital? Oke Sellers, untuk menjadi pelapak digital tentunya kita harus memenuhi beberapa syarat yang sudah disediakan oleh Bukalapak. Apa saja syaratnya? Simak terus. Oke Sellers, disini langsung aja ya kita bahas untuk syarat yang pertama. Nah, untuk syarat yang pertama itu adalah tergabung sebagai super seller di Bukalapak. Bang, kenapa kita harus tergabung jadi super seller? Kan kita inginnya gabung ke pelapak digital, kenapa harus super seller? Oke Sellers, ini peraturan dari Bukalapak. Ketika kita ingin menjadi pelapak digital, kita harus juga menjadi bagian dari super seller. Jadi ini keharusan teman-teman dan wajib. Kalau kalian ingin menjadi pelapak digital, kalian juga harus jadi super seller teman-teman. Oke, jadi kayak gitu ya. Nah, saya akan jelaskan sedikit mengenai super seller ya. Nah, jadi super seller ini adalah salah satu program dari Bukalapak di mana seorang penjual bekerja sama dengan Bukalapak dalam mengembangkan suatu tokonya, teman-teman. Jadi, seperti itu. Jadi, super seller itu adalah salah satu program dari Bukalapak. Bukalapak sendiri mengharuskan seorang penjual atau pelapaknya untuk menjadi super seller sebelum menjadi pelapak digital. Jadi, ini adalah salah satu syarat teman-teman yang bisa dibilang agak rumit. Karena untuk menjadi super seller sendiri itu lumayan agak sulit lah ya. Dan kalau kalian belum menjadi super seller, kalian harus jadi super seller dulu. Kalau kalian ingin menjadi super seller di Bukalapak, kalian bisa lihat untuk videonya di pojok kanan atas di sini ataupun di sini. Kalian bisa lihat di sana. Oke, jadi kayak gitu. Sebelum menjadi pelapak digital, kalian harus jadi super seller karena super seller ini adalah program dari Bukalapak ya. Dan toko-toko yang sudah terdaftar sebagai super seller biasanya itu toko-toko yang sudah mempunyai reputasi ataupun toko-toko yang sudah dikenal baik oleh kalangan pembeli. Oke, itu adalah syarat yang pertama. Oke, selesai syarat kedua untuk menjadi pelapak digital itu adalah tidak boleh menjual produk fisik. Oke, selesai ketika kita menjadi pelapak digital, kita hanya difokuskan untuk menjadi pelapak digital aja ya. Artinya kita diperbolehkan untuk menjual produk digital, tapi tidak diperbolehkan untuk menjual produk fisik. Jujur, saya tidak tahu tujuan Bukalapak menerapkan syarat ini ya. Ketika saya cari di website Bukalapak atau edukasi dari Bukalapaknya, saya tidak menemukan alasan Bukalapak menerapkan syarat ini. Tetapi menurut saya pribadi, Bukalapak itu mungkin ya, mungkin agar penjual-penjualnya fokus pada barang yang dijual. Misalkan, kalau kalian ngejual produk fisik, ya kalian fokus ke fisiknya aja. Kalau kalian ngejual produk digital, kalian harus fokus di produk digitalnya aja. Jadi, nggak dua-duanya teman-teman. Jadi kan kalau kita ngejual produk digital ataupun produk fisik secara bersamaan, itu kan fokus kita akan terbagi menjadi dua teman-teman. Jadi, kita tidak fokus pada satu produk, ataukah produk digital, ataukah produk fisik. Jadi, seperti itu. Menurut saya pribadi, Bukalapak itu menentukan syarat itu, atau menerapkan syarat itu, agar kita fokus pada salah satu jenis produk aja. Maupun digital, ataupun fisik. Nah, jadi seperti itu ya. Menurut saya tujuannya juga bagus ya. Dan kita tinggal ikuti saja syarat-syarat dari Bukalapak untuk menjadi lapak digital. Oke Sellers, untuk persyaratan ketiga itu adalah pelapak harus memiliki akun Bukalapak. Oke Sellers, sebenarnya ini salah satu persyaratan yang gampang banget ya untuk dipenuhi. Untuk membuat akun di Bukalapak, ya kita tinggal buat aja kan. Untuk cara membuatnya, ya kita tinggal buat aja akun kita melalui beberapa metode. Seperti kita bisa membuat akun di Bukalapak melalui akun Facebook, melalui akun Google, ataupun melalui nomer telpon yang kita punya. Jadi, seperti itu. Kita tinggal pilih aja salah satu metode untuk pendaftaran akun di Bukalapak. Sepertinya saya tidak akan contohkan ya kepada kalian mengenai cara mendaftar akun. Sepertinya subscriber saya udah pada ngerti ya mengenai cara membuat akun di Bukalapak. Oke, jadi itu adalah tiga syarat yang bisa teman-teman penuhi. Oh iya, saya akan recap ulang nih untuk tiga syarat yang saya jelaskan dan sebutkan tadi. Oke, sellers. Untuk syarat yang pertama yang harus kalian penuhi itu adalah pelapak terdaftar sebagai super seller. Untuk menjadi pelapak digital, kita juga harus terdaftar sebagai super seller ya. Nah, bedanya super seller dan pelapak digital kalau super seller itu menjual produk fisik. Kalau pelapak digital itu menjual produk digital, teman-teman. Jadi, cuma beda jenis produknya aja. Kalau super seller itu produk fisik, kalau pelapak digital itu produk digital. Oke, nah untuk syarat kedua itu adalah tidak boleh menjual produk fisik. Nah, ini syarat kedua nih teman-teman. Ketika kita sudah menjadi pelapak digital, kita tidak boleh menjual produk fisik, teman-teman. Nah, untuk syaratan ketiga itu adalah pelapak memiliki akun Bukalapak. Oke, sellers. Jadi, itu adalah beberapa syarat yang bisa kalian penuhi. Dan untuk ketiga syarat ini sebenarnya gampang ya untuk kita penuhi. Sebenarnya ada beberapa syarat lagi ya yang diberitahu Bukalapak kepada kita sebagai penjualnya, teman-teman. Tetapi untuk syarat-syarat yang lain itu gampang untuk dipenuhi, teman-teman. Dan ya mudah lah untuk kita penuhi syarat-syarat tersebut. Kalau kalian ingin lihat beberapa syarat yang diberikan Bukalapak kepada penjualnya untuk diketahui. Dan syarat untuk menjadi pelapak digital, saya akan beritahu kepada kalian. Terima kasih telah menonton! Oke, sellers. Itu adalah syarat-syarat yang lebih lengkapnya. Dan di video ini saya hanya bahas untuk ketiga syarat yang bisa dibilang paling susah lah dari syarat-syarat tersebut ya. Jadi, kalau kalian ingin menjadi pelapak digital, kalian harus memenuhi semua persyaratan tersebut. Tapi tenang aja, untuk syarat tersebut gampang kok untuk dipenuhi. Dan kalian bisa penuhi persyaratan tersebut. Sekian dari saya, saya Ahmad Hidayat. Terima kasih. Mantap! Wuh! Uuh! Terima kasih.